. Klub Premier League, West Ham United dilaporkan masih kesengsem dengan sosok Harry Maguire. The Hammers dilaporkan masih akan mencoba merekrut sang back dari Manchester United. West Ham diketahui mencari back tengah baru, David Moyes kurang puas dengan performa para back tengahnya sehingga ia ingin mendatangkan sosok baru ke lini pertahanan West Ham. The Hammers sendiri belakangan ramai dikaitkan dengan Harry Maguire. West Ham dilaporkan kepincut dengan mantan Kapten Manchester United tersebut. Menukil laporan The Independent, West Ham benar-benar serius ingin mendatangkan Maguire. Mereka akan mencoba lagi untuk memboyong sang back. Laporan tersebut mengklaim bahwa West Ham sebenarnya sudah bergerak untuk mendapatkan jasa Maguire. Beberapa pekan yang lalu mereka mengirimkan tawaran ke Manchester United. Mereka menawarkan uang sebesar 20 juta pounds untuk jasa sang back. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Manchester United, karena tawaran itu terlalu rendah di mata setan merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa West Ham tidak mau menyerah begitu saja. David Moyes meminta manajemen The Hammers untuk kembali mencoba merekrut Maguire. Ia sangat ingin Maguire menjadi bagian dari timnya. Saat ini manajemen West Ham dilaporkan masih memformulasikan tawaran baru untuk Maguire. Mereka berharap tawaran baru ini bisa memboyong sang pemain dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak akan ngebet menjual Maguire ke West Ham. Stok back tengah mereka saat ini cukup terbatas, jadi Maguire hanya boleh pergi jika West Ham membayar 40 juta pounds untuk jasa sang back. Sofian Amrabat nampaknya benar-benar ngebet ingin bergabung dengan Manchester United, sang gelandang dilaporkan baru-baru ini kembali menolak tawaran besar dari Arab Saudi demi Manchester United. Amrabat memang ramai dilaporkan akan meninggalkan Fiorentina di musim panas ini. Ia ingin mencari klub baru untuk perkembangan karirnya. Amrabat sendiri bisa dikatakan jadi rebutan di bursa transfer kali ini. Pasalnya sang gelandang menunjukkan penampilan yang memukau saat membela timnas Maroko di Piala Dunia 2022 kemarin. Dilansir Fabrizio Romano, Sofian Amrabat sudah menentukan klub mana yang ingin ia perkuat. Sang gelandang memantapkan hati untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan Romano, Amrabat mendapatkan banyak tawaran di musim panas ini. Namun ia disebut hanya ingin bergabung dengan Manchester United. Ia sudah lama mengagumi Manchester United, ia percaya bergabung dengan Manchester United akan meningkatkan karirnya. Apalagi Manchester United saat ini sedang membangun proyek yang menjanjikan bersama Eric Ten Hag, sehingga ia menilai pindah ke Manchester United adalah opsi terbaik untuk karirnya. Romano menyebut bahwa salah satu klub peminat Amrabat di musim panas ini berasal dari Arab Saudi. Klub Saudi Pro League itu dilaporkan sangat serius ingin memboyong Amrabat. Klub tersebut dilaporkan baru-baru ini memberikan tawaran baru untuk Amrabat. Sang gelandang diberi kontrak dengan nilai yang fantastis. Namun tawaran menggiurkan itu sama sekali tidak menyilaukan mata Amrabat. Sang gelandang menolak tawaran itu agar bisa bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Manchester United masih belum bisa merekrut Amrabat, pasalnya setan merah kekurangan uang untuk mendatangkan sang gelandang. Manchester United dilaporkan sedang mencoba menjual Fred dan Donny van de Beek untuk membiayai transfer Amrabat. Ada kabar menarik seputar perburuan striker baru Manchester United. Setan merah dikabarkan punya sejumlah pertimbangan mengapa mereka akhirnya lebih memilih Rasmus Hojelun ketimbang Harry Kane. Sebelum musim 2023 berakhir, Manchester United sudah santer dikabarkan berburu striker baru. Setan merah butuh sosok yang bisa menggantikan Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Awalnya Manchester United santer dikaitkan dengan Harry Kane. Namun belakangan ini setan merah dilaporkan akan mengunci transfer Rasmus Hojelun dari Atalanta. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United memang awalnya sangat berminat pada Kane, namun ada dua aspek yang membuat mereka akhirnya memilih Hojelun sebagai striker baru mereka. Menurut laporan tersebut, alasan pertama mengapa Manchester United tidak jadi merekrut Kane karena faktor performa. Di internal Manchester United, mereka menemukan bahwa mulai ada kecenderungan yang buruk pada sosok Kane. Penempatan posisinya kerap terlalu ke belakang sehingga ia kerap ketinggalan ketika winger Tottenham sudah maju menyerang. Manchester United sendiri akan lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat bersama Ten Hag. Itulah mengapa mereka butuh striker yang mampu menempatkan posisi dirinya dengan baik dan punya kecepatan, dan performa Kane dianggap kurang cukup baik. Alasan kedua dan jadi alasan kunci mengapa Manchester United akhirnya batal merekrut Kane adalah faktor mahar transfer. Tottenham sejak awal tidak mau menjual Kane ke sesama klub EPL, itulah mengapa mereka membanderol sang striker di atas 100 juta pounds. Dana transfer Manchester United di musim panas ini sangat terbatas, itulah mengapa mereka tidak sanggup membayar harga semahal itu untuk sang striker. Menurut kabar yang beredar, Kane kemungkinan besar akan pindah ke Jerman di musim panas ini, sang striker disebut akan bergabung dengan Bayer München, di mana Dai Roten sedang mengupayakan transfer sang striker. Dengan kurang dari dua minggu lagi hingga musim Liga Premier dimulai, manajer Manchester United Eric Ten Hag akan menyelesaikan rencananya menjelang musim baru. Juru taktik asal Belanda itu telah memboyong dua pemain musim panas ini yakni Mason Maun dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Tak sampai di situ, pemain ketiga sedang dalam perjalanan menuju pintu Old Trafford yakni Rasmus Hojelun akan tiba dari Atalanta. Kedatangan Hojelun akan menghabiskan pengeluaran Manchester United sebesar 150 juta pound di jendela musim panas ini. Jumlah ini masih sedikit lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022. Melansir Mirror, Ten Hag mungkin perlu menjual hingga lima pemain untuk mendanai kepindahan pemain incaran lainnya yakni gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat musim panas ini. Menurut laporan Manchester United perlu mengizinkan lima bintang untuk meninggalkan klub dalam beberapa minggu mendatang jika mereka ingin mendapatkan kesepakatan untuk Sofyan Amrabat, yang bernilai sekitar 30 juta pound. Scott McTerminay telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari klub, Pemain internasional Skotlandia dikabarkan menarik minat dari West Ham karena mereka bertujuan untuk menandatangani pengganti Declan Rice. Sementara itu, sesama gelandang Fred bisa hengkang dengan full ham dikabarkan tertarik pada pemain Brazil itu, Harry Maguire, Facundo Pellistri, dan Anthony Martial juga akan diizinkan pergi. Menurut Sportsmail, Manchester United membuka pembicaraan dengan Real Sociedad minggu ini mengenai penjualan Donny van de Beek sambil menunggu tawaran yang lebih baik dari Galatasaray untuk Fred. Memang, sebagian besar anggaran musim panas Eric Ten Hag akan hilang begitu kepindahan Rasmus Hojelun senilai 72 juta pounds selesai. Pada gilirannya, dengan situasi saat ini Manchester United perlu mengumpulkan dana sebelum mereka mendatangkan Amrabat senilai 30 juta pounds. Van de Beek telah dianggap surplus untuk persyaratan United, dengan klub dilaporkan bersedia melepaskannya dengan harga sekitar 25 juta pounds, pemain internasional Belanda itu hanya berhasil membuat tujuh penampilan di Liga Premier selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023 karena cedera. Sementara itu, tawaran Galatasaray yang dirahasiakan ditolak oleh United bulan lalu untuk Fred, tetap diharapkan datang dengan tawaran yang lebih baik. Saga pembelian klub Manchester United oleh Seijasim kini semakin kencang usai keluarga Glazer mulai membuka pembicaraan dengan pihak lain. Seperti diketahui, Manchester United belakangan mulai kesulitan, mengingat pembelian oleh Seijasim menemui jalan buntu, hal ini disebabkan aksi keluarga Glazer yang dikabarkan mulai menjalin beberapa pembicaraan dengan pihak lain. Sebelumnya, Seijasim dikabarkan menjadi sosok terdepan yang akan membeli Manchester United dengan valuasi sekitar 6 miliar pound. Taipan asal Qatar itu kemudian bersaing dengan salah satu pengusaha asal Inggris, yaitu Sir Jim Ratcliffe. Tawaran Sir Jim Ratcliffe kemudian terasa menarik, mengingat dia masih menyisakan saham untuk keluarga Glazer di Manchester United. Seijasim dan Sir Jim Ratcliffe masih punya peluang, mengingat keduanya mengajukan tawaran mendekati nilai klub, namun, pihak Seijasim masih cukup percaya diri untuk menyelesaikan pembelian Manchester United sesegera mungkin. Rupanya ada beberapa hal yang kemudian membuat keluarga Glazer enggan melepas Manchester United dalam waktu dekat, sebab, Manchester United masih memiliki pasar yang bagus di Amerika Serikat, sehingga masih ada potensi pendapatan yang besar. Seijasim sendiri masih memiliki pekerjaan rumah yang kompleks jika berhasil membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Perbaikan stadion dan skuad menjadi salah satu pekerjaan rumah yang cukup menarik, mengingat inilah masalah Manchester United. Selain itu, tetangga sebelah, Manchester City kemudian melakukan pengembangan bisnis dengan memperbaiki infrastruktur untuk kenyamanan penggemar. Walhasil, Manchester United harus segera memastikan penjualan klub ke Seijasim yang memang sengaja memberikan modal besar. Seperti diketahui, Manchester United juga baru saja mendatangkan tiga pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini. Rasmus Hojelun, Andre Onana, dan Mason Maun jadi bukti keseriusan Manchester United dalam memperbaiki tim. Ada kabar baru beredar seputar saga transfer Rasmus Hojelun. Pengumuman kepindahan sang striker ke Manchester United dilaporkan akan tertunda. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, Manchester United berhasil mengunci transfer sang striker. Pada akhir pekan kemarin, Manchester United berhasil mencapai kata sepakat dengan Atalanta terkait transfer sang striker. Hojelun seharusnya sudah diperkenalkan sebagai pemain Manchester United hari ini. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa pengumuman ini harus mundur selama beberapa hari. Menurut laporan itu, ada beberapa penyebab mengapa pengumuman transfer Hojelun ini harus ditunda. Yang pertama karena sang striker dilaporkan telat datang ke Manchester, karena satu dan dua hal kedatangannya molor dari jadwal yang ditentukan. Alhasil jadwal tes medisnya juga ikut molor sehingga proses pengumumannya tidak bisa cepat dilaksanakan. Laporan yang sama juga menyebut bahwa pengumuman transfer Hojelun juga terkendala administrasi. Manajemen Manchester United dilaporkan masih harus mengurus izin kerja plus visa sang pemain, proses ini memakan waktu lebih panjang karena kebijakan Brexit. Alhasil transfer Hojelun yang sedianya diumumkan pada tengah pekan kemarin harus mundur selama beberapa hari. Menurut laporan tersebut, fans Manchester United tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pengumuman kedatangan Hojelun, sang striker dilaporkan akan diperkenalkan secara resmi saat pertandingan Manchester United versus R.C. Lens di akhir pekan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.